Intro Baik Buya untuk pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum Buya Saya Hamba Allah dari Demak ingin bertanya Salah tidak Buya kalau sebagai istri saya itu cemburuan Terutama cemburu terhadap masa lalu suami Suami yang dulu sering menceritakan masa-masa indahnya Bersama masa lalu yang membuat saya sampai sekarang Sudah menikah pun masih suka cemburu kepada suami Dan takut kehilangan suami Ditambah lagi dengan perempuannya itu Kalau ketemu suami suka salah tingkah dan suka cari perhatian Mohon pencerahannya Buya Semoga Buya selalu dalam diri Allah SWT Baik Masya Allah Cemburunya seorang istri adalah wacar Bahkan itu adalah satu bumbu Bumbu yang sangat lezat Yang menjadikan semakin lezat dan indah pertemuan Anda dengan pasangan Anda Mungkin bahasa romantisnya itu menumbuhkan hormon kerinduan lagi kepada pasangan Hormon cinta Jadi semakin ada cemburu Kalau tidak ada cemburu ya Hambar Dan Sayyidah Aisyah cemburu Yang tidak boleh itu cemburu yang berlebihan Sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Cemburu pergi ke Dukun Tambah hilanglah pasangannya Cemburu akan tetapi lanjutkan dengan panjatan doa Satu Agar Allah menjaga pasangan Agar Allah menjaga pasangan Kedua Lanjutkan dengan tingkat Pengabdian dan Keindahan dengan pasangan Ini harus begitu Cemburu itu bukan hanya cemburu Cemburu orang tidak cerdas atau cemburu Waduh kata suaminya Kok semakin hari tambah jelek istriku Begitu loh Tidak tertarik lagi dong Bersainglah Engkau yang cemburu Dengan dirimu sendiri Jangan bersaing dengan dia Dianya mungkin lebih muda dari dirimu Nah ini kesalahanmu bersaing dengan dia Ya tidak mampu dong Bersaing dengan dirimu Membuat perubahan dalam dirimu Cemburu Jadi ya biarkan cemburu itu tumbuh Biarkan cemburu itu tumbuh Kemudian Jangan berlebihan dalam menyikapi cemburu anda Untuk anda hadirkan cemburu di depan suami anda Jangan sampai berubah menjadi cemburu eksen Kita pencemburu maknawi Cemburu yang penuh makna Kalau cemburu eksen itu marah-marah Banting HP Terus mukul-mukul suami Kemudian Mecahin kaca Ya itu cemburu nya kelas Kelas ecek-ecek Cemburu itu di dalam hati Kemudian terjemahkan dengan akal Fahami dengan akalmu Lalu gimana Agar aku bisa Tetap Semakin indah Begitu Cemburu nya orang Bebel itu Nyakar-nyakar Ya gitu Jadi cemburu seperti cemburu itu adalah gak ada masalah Yang gak benar adalah berlebihan dalam cemburu Nah kemudian Untuk justru untuk melemahkan Kalau mungkin ada seorang wanita yang akan mengganggu suami anda Justru kalau anda tanggapi Apalagi dia tahu cemburu Memang modelnya manusia itu dari sisi hawa nafsunya itu kurang lebih kayak serigala Jika merasa diajak bersaing itu berarti dia merasa dianggap Wah dia marah Berarti Takut sama saya Semakin semangat itu perempuan Kalau melihat anda itu panik Karena itu adalah sisi hawa nafsu nanti Jadi melihat Pas melihat Melihat anda Reaksian Wah ini dia sebenarnya dalam hati anda Dalam hatinya sudah mengatakan Aku sudah berhasil nih Karena apa? Sudah bisa mengaruh dia Tapi kalau anda cuek Tenang saja Bahkan dengan dia baik-baik saja Dia pusing Wah ini wah Karena di saat dia Mungkin dia adalah di bawah anda jauh Dan mungkin Untuk bersaing dengan anda Tidak berani dia Cuma di saat dia bersama dengan suami anda Tak tahunya reaksi anda Berarti dia menganggap Wah aku sudah bisa setara dengan dia dong Akhirnya semakin semangat Goda suami anda Nah ini reaksi-reaksi positif ini penting Bagi seorang yang cemburu Melahabrak Seorang merabak dimarahi lagi orang perempuan Bisa saja perempuan tidak punya salah Akhirnya apa? Suaminya yang merasa bersalah Akhirnya minta maaf Di saat minta maaf Ternyata lembut banget Sananya Hmm kacau lagi Makanya sudah lah biasa saja Jangan Jangan gampang bereaksi yang tidak-tidak Melabrak bawa panci Dilemparin ke mukanya Ini kan ceritanya Apalagi dipandangan sang suami Dilempar Orang itu dilempar biasa saja Apa kesimpulan suami? Sabar dia Baik dia Ah mati Sudahlah Kalau bisa jadi Perempuan itu memang Gayanya begitu Ada kan perempuan Gayanya kan Renyah begitu Apalagi sama kawan lama Dulu biasa main Kasti Jadi ya biasa begitu Ini masa SMP-nya dulu Jadi Kalau beda banget Padahal tidak ada masalah Cuma Anda saja punya reaksi Menjadi Malah mereka Terpacu untuk menggoda Nanti Karena bisa jadi Ada iblis yang setelah itu Mula-mula Tidak punya kepikiran Untuk ganggu suami Anda Cuma gara-gara reaksi Anda Saja yang kacau Ini agaknya Saya tidak ngapain Begitu Coba-coba saja Assalamualaikum Digoda malah suami Anda Tidak begitu Apalagi dengan akhlak Anda Yang tidak baik Diam-diam Buka HP suami Lalu bikin Bikin SMS palsu Wah ini tambah suami Anda Tidak simpati dengan Anda SMS palsu Atas nama suami Ngirim ke dia Tolong jangan hubungi saya Mulai sekarang Saedra Padahal tidak Ini termasuk Anda khianat Ini bahaya sekali Kalau Anda merasa tidak mampu Jangan buka HP suami Minta kepada Allah Kalau ingin buka HP suami Dalam keadaan curiga semacam itu Pastikan Kalau Anda Aku buka HP suamiku Kalau ada apa-apa Aku tetap dalam posisi tenang Dan tidak akan terpengaruh Baru boleh buka Kalau ternyata Tidak akan mampu Jangan buka Sampai kapan Minta kepada Allah Tinggal membuat Satu Satu Antisipasi yang baik Tidak mikir buka Buka ngelabrak HP dibanting Semuanya Di BA semuanya Dan ini banyak kejadian Negara-negara Sang istri Yang ternyata lancang Mengirim Aslinya suami yang semula Tidak ada apa-apa Akhirnya harus minta maaf Karena sering minta maaf Akhirnya menjadi bermasalah Ini loh Ini pendidikan-pendidikan semacam ini Perlu Jadi seorang istri Kalau menemukan suami Dekati saja suami Itu hanya mungkin Reoni kawan lama Dan sebagainya Dan memang bahaya sekali Reoni itu Kalau tidak Kadang-kadang kita menemukan Nenek-nenek Sudah 63 tahun Ketemu kakek-kakek Sama-sama 63 Ninggalin cucunya Ini gara-gara apa Apa Cinta lama Bersemi lagi Apa itu Na'udzubillah Orang beriman Punya buah suami Hati-hati Jadi kalau sudah punya pasangan Jaga pasanganmu Jangan gampang terpacu Dengan cemburu Ini masalah cemburu Memang ada Mungkin harus membuat Satu acara manajemen cemburu Supaya waspada Hati-hati Benar Jangan sampai Orang yang tidak pernah bersalah Malah menjadi berbuat salah Karena perilaku kita Yang salah dalam cemburu Ini saja Semoga Allah menjaga semuanya Rumah tangganya indah Saling mencintai Dijauhkan dari keharoman Dijauhkan dari keharoman Wallah Alhamdulillah